Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semua semoga sehat dan bahagia selalu ya amin ya ruwala amin oke teman-teman pada kesempatan hari ini saya akan share atau berbagi tutorial dan trik bagaimana cara menghapus file sampah pada laptop windows 10 ya oke caranya sangat mudah dan simple sekali sebelum dilanjut jangan lupa supportnya untuk like, komen, share, and subscribe terlebih dahulu nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel agunawan teika ya oke terima kasih oke teman-teman langsung saja jadi disini saya memiliki 3 acara ya untuk menghapus file sampah di laptop windows 10 oke cara ini sangat aman untuk teman-teman dan praktekkan ya sehingga tidak menghapus data ataupun file-file penting pada laptop teman-teman ya oke langsung saja ke tutorialnya oke untuk cara pertama untuk cara pertama silakan teman-teman masuk ke menu pencarian ya oke disini sebelum start menu silakan masuk ke menu pencarian seperti ini nah teman-teman ketikan run seperti ini ya oke lalu double click oke pada kotak dialogeran ini silakan teman-teman ketikan time oke ketikan time seperti ini kemudian di oke kan oke maka bisa teman-teman lihat disini adalah file sampah ya dari laptop teman-teman ya seperti ini oke ini sampah atau file sampah di laptop saya teman-teman ya silakan teman-teman diikuti tutorialnya agar bisa langsung dipraktekan ya oke kita bisa lihat setelah itu silakan teman-teman tekan control plus huruf A pada keyboard nah untuk memblok atau men-select ya file-file ini ya oke bisa teman-teman lihat disini ada 111 item yang akan kita hapus ya nah ini file sampah semua teman-teman setelah di blok silakan teman-teman klik kanan lalu pilih delete oke setelah itu oke teman-teman setelah itu untuk sisa file sampah yang tidak bisa di delete silakan di skip saja oke kita skip ya oke skip lagi oke maka sudah complete ya nah ini untuk cara pertama teman-teman untuk cara kedua silakan teman-teman masuk lagi ke menu start kemudian teman-teman arahkan kursor ke kanan ya seperti ini ke menu pencarian lagi kemudian teman-teman silakan ketikan arahan lagi seperti tadi ya seperti ini kemudian di double click oke setelah itu nah jika tadi teman-teman mengetikan time ya sekarang teman-teman menggunakan percent ya percent time percent ya oke seperti ini jika tadi langkah pertama tidak menggunakan percent sekarang menggunakan percent ya di awal dan di akhir kalimat time ya oke setelah itu silakan teman-teman oke kan nah bisa teman-teman lihat ini juga sama ya file sampah yang ada di laptop ya teman-teman ya oke ini juga teman-teman silakan hapus dan dibersihkan caranya sama oke kita tekan ctrl plus rupa pada keyboard nah bisa teman-teman lihat disini ada 82 file sampah ya yang harus dibersihkan oke setelah itu tinggal teman-teman klik kanan lalu delete oke setelah itu skip oke maka file sampah sudah berhasil dihapus ya teman-teman ya oke untuk file sampah yang tersisa ini dibiarkan saja karena bisa jadi ini file yang masih terpakai ya teman-teman ya sehingga tidak bisa dihapus oke kemudian kita close lagi selanjutnya untuk langkah ketiga atau cara ketiga ya nah ini cara terakhir teman-teman silakan teman-teman masuk ke recycle bin nah ini ada di desktop ya teman-teman silakan teman-teman pilih recycle bin silakan double klik nah ini juga sama ya teman-teman ini file sampah atau folder-poder sampah yang harus teman-teman bersihkan juga ya oke caranya sama teman-teman tinggal tekan control peserupa pada keyboard seperti ini lalu silakan teman-teman klik kanan lalu delete oke pilih yes nah ini 375 item ya teman-teman yang kita hapus nah maka file sampah di recycle bin sudah bersih ya teman-teman atau sudah dihapus ya oke kemudian di close setelah itu silakan teman-teman restart laptop teman-teman ya oke semoga ketiga cara ini membantu dan bermanfaat buat teman-teman sehingga laptop teman-teman kembali normal dan kembali ngeput ya oke tidak lemot dan tidak nge-lag ya teman-teman ya oke demikian mungkin tiga cara dan trik ini semoga membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa supportnya untuk like komen share and subscribe nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel Agungna Wanteika oke terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati